Dipersembahkan oleh Nah ini akan seperti apa sebetulnya Yang akan dibahas pendidikan yang Dibahas di forum global ini Yaitu akan membahas peranan Lembaga-lembaga pendidikan Peranan individu Lembaga kelompok-kelompok masyarakat Dan juga peranan negara Dalam mengembangkan Pendidikan Dalam kerangka memperkuat Dan memperkokoh Pemahaman tentang Toleransi dan keadaan keagaman itu Dari lembaga-lembaga pendidikan Sampai juga ke negara artinya Ini dari skup yang paling kecil Itu juga akan Apa namanya Mempengaruhi Pasti Karena kita juga dengan melibatkan pemuda Di dalam pertemuan itu Tentu disitu juga kita melihat Kita ingin menyampaikan pesan-pesan Terutama para tokoh-tokoh Yang akan menjadi pembicara disitu Jadi ini sesuatu forum yang sangat dinamis Yang sangat aktif Sehingga nanti semua Artinya semua suara Semua hal-hal yang ingin disampaikan oleh semua pemuda Ada disitu Kita bisa rangkum Dan kita akan jadikan suatu kesimpulan Yang kemudian akan kita tuangkan Kedalam apa yang kita sebut Nanti hasilnya Outcome-nya adalah Bali Declaration Bali Declaration Nah itu Saya menarik sekali Saya ingin tadi sudah disebutkan Mengenai Bicara lah kepada dunia Tadi sahabat saya Pak Yudi Menyebutkan bicara lah kepada dunia Untuk memperkenalkan Betapa Indonesia Mengemukakan Budaya dialog Harus dipelihara Dan harus ditingkatkan Nah terkait dengan hal ini Mas Rudy ingin saya mengangkat Satu apa Salah satu program Yang kita pemerintah Indonesia juga Selenggarakan Yaitu program Interfeit Dialog Nah ini juga dalam kerangka Meningkatkan pemahaman Baik sesama Bangsa Indonesia Umat beragama Umat berbudaya Di Indonesia Juga dengan Umat Dan masyarakat Di negara lain Sampai saat ini Kita sudah mempunyai Kerjasama Secara bilateral Dengan 24 negara Di dunia Yang secara rutin Kita itu Mengaduk Melakukan dialog Mengadakan dialog Memberitahukan Sharing Kepada mereka Tentang Kehidupan umat beragama Di Indonesia Dan lalu kita juga Mendengarkan dari mereka Jadi ada Toko-toko agama kita Dari semua agama Yang kita kirimkan Ke negara-negara Sahabat kita Dimana kita mempunyai Kerjasama dengan mereka Dan sebaliknya Toko-toko agama itu Juga datang ke Indonesia Dan ini hasilnya Luar biasa Hasilnya luar biasa Luar biasa Pemahaman Artinya sudah 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 dirasakan Sebetulnya Sudah dirasakan Sudah dirasakan Pada saat Toko-toko agama itu Berada di luar negeri Karena mereka Berbicara tentang Praktik-praktik Kehidupan di agama Praktik-praktik Kehidupan agama di Indonesia Itu di berbagai tempat Terutama di kampus-kampus Dan juga di Kantor-kantor pemerintahan Termasuk di parlemen Sebaliknya Sahabat kita Juga menyampaikan Hal-hal yang sama Di Indonesia Selama berada di sini Ini memang Kehidupan keagamaan di Indonesia Itu banyak hal Yang bisa dikatakan Pada dunia Dan bisa jadi Rujukan dunia Misalnya dalam isu Multikulturalisme keagamaan ini Indonesia punya Basic yang sangat kuat Multikulturalisme di sini Berarti bukan saja Yang mayoritas Menghargai minoritas Tapi juga yang minoritas Dalam kehidupan publiknya Dipandang setara Dalam politik Kasus yang paling mudah Kita identifikasi Misalnya Kalau di negara lain Katakanlah Mungkin bahkan negara Seperti Amerika sekalipun Jangan membayangkan Misalnya hari libur nasional Bagi hari raya Pengikut non-Kristen Hari raya Yang jadikan hari libur Hari raya keagamaan Ya hari raya Kristen Tapi di Indonesia sekarang Semua hari raya Agama-agama Dijadikan hari libur nasional Termasuk Konghuju Di hari libur nasional Ini kan Indonesia Memiliki satu Pelandasan multikulturalisme Yang sangat kuat Dalam kehidupan keagamaan Dan kita bisa bicara Pada dunia Dan Indonesia Tidak semua hal Itu harus meniru Dunia Meskipun Ya banyak hal Yang kita pelajari dunia Tapi dalam kasus ini Kadang-kadang Indonesia Terlalu low profile Kadang-kadang banyak hal juga Yang bisa kita katakan Kepada dunia Saya kira Ini momentum yang pas Artinya sebetulnya Anda ingin mengatakan Bahwa Banyak hal-hal Yang dilakukan oleh Indonesia Jauh lebih maju Soal toleransi sebetulnya Betul Dan itu kadang-kadang Itu penting Indonesia itu kadang-kadang Tidak mampu melakukan klaim Padahal besar kecilnya peradaban Seringkali ditentukan Juga kesanggupan Bangsa itu melakukan Klaim dan Proklaim Kadang-kadang Indonesia lemah Di situ Bukan perarti klaim itu Harus Menunjukkan Satu superiority Kompleks Tapi klaim disini Secara objektif Kita mengatakan Ini low Indonesia Dan kita juga Pantas untuk mendapatkan Kredit Dari dunia Ini menarik sebetulnya Pak Al Ini kalau kita bicara Soal Tadi ada pendidikan Ada Ada pemuda Ada juga soal migrasi Tadi yang dikatakan Oleh Pak Al Bahwa ini juga akan menjadi Satu bahasan Dalam film ini Betul Bagaimana migrasi ini Bisa menjadi satu Apa namanya Basis Kesadaran Kita bertoleransi Jadi Kita akan melalui Pertemuan ini Jangan dipandang itu Sebagai suatu Persoalan Apalagi suatu beban Apalagi Kalau kita tingkatkan lagi Suatu permusuhan Tidak Justru ingin kita Menciptakan Para Pendatang Masyarakat Yang berbaur Di suatu tempat Yang baru Itu adalah Merupakan potensi Bersama-sama Dengan penduduk Atau masyarakat Setempat Untuk membangun Suatu kehidupan Yang harmoni Tidak hanya harmoni Tetapi suatu kehidupan Yang maju bersama Dan sejahtera bersama Artinya Kesadaran itu Harus dimiliki oleh Kedua belah pihak Kedua belah pihak Artinya bukan hanya Masyarakat lokal Tapi juga mereka yang datang Kesana Mereka juga harus punya Kesadaran yang sama Benar sekali Untuk membangun Daerah-daerah itu Nah ini kan Ini menarik sebetulnya Kalau kita melihat Ada mungkin Di beberapa bagian Merasa bahwa Kalau ada orang Datang kesana Justru merasa Terintimidasi Wah ada orang baru Datang nih Jangan-jangan mungkin Sumber-sumber ekonomi kita Akan dikeruk gitu kan Atau Ya mungkin Banyak stereotip Yang seperti itu Nah ada gak sih Sebetulnya contoh Bahwa migrasi ini Ini memang betul-betul Bisa menjadi contoh Bagi daerah Dimanapun Bahwa ini Bisa memberi Nilai yang berbeda Artinya nilai yang positif Saya bisa Tambahkan Katakan Ada Ada di beberapa Negara Kita melihat Bahkan di beberapa Kota Dan saya yakin Di Indonesia Di kota-kota kecil Atau di daerah-daerah Pasti ada Dan pasti banyak Tetapi salah satu Yang saya Lihat itu Di beberapa Kota di Amerika Serikat Dan juga Di beberapa Kota di Eropa Justru Migrasi Para pendatang itu Memberikan kontribusi Yang sangat baik Terhadap Pembangunan ekonomi Dan itu juga dirasakan Oleh masyarakat Dirasakan Lokal Tapi betul sekali Paru dibilang tadi Yang penting adalah Adanya suatu Common understanding Pemahaman Pengertian Yang sama Bahwa kita tuh Saling membutuhkan Jadi tidak ada Memposisikan diri Satu lebih tinggi Satu lebih rendah Saya kira Ini yang juga Terkait dengan Empat pilar tadi Ada pendidikan Ada media Media juga Jangan Istilahnya ngompor-ngomporin Pendidikan juga Harus cukup Sebenarnya Indonesia Contoh yang paling baik Untuk menunjukkan Apa Aspek yang Positif dan produktif Dari imigran ini Indonesia sendiri kan Dibangun oleh Gugus imigran Sebenarnya Sehingga di BPUPKi kita Sebenarnya kan Dari 68 anggota itu Bukan saja Desokul pribumi ya Di salamnya sudah Ada empat orang Keturunan Tionghoa Satu orang keturunan Arab Satu orang keturunan Eropa Dan mereka ikut Membangun secara Sinergis Bangsa ini gitu loh Indonesia Dari dulu justru Merupakan situs Budaya yang Bisa menampung Seluruh imigran-imigran Dan Men-sinergikannya Secara harmoni Dan itu mestinya Harus di-share Ke banyak orang Bahwa Negara ini Bangsa ini Berdiri atas Dasar Apa namanya Banyak kontribusi imigran Kebinekaan Sebetulnya Orang seperti Ernest Doe Dekker John Lee Yang menjadi pahlawan Kita itu kan imigran Dan bagaimana imigran Beri kontribusi Bagi satu Sivilisasi Di negara ini Ini contoh yang Sangat bagus Eropa memang Terlambat Mengalami pengalaman Multikulturalisme Makanya kan Angela Merkel sendiri bilang Proyek multikulturalisme Di Jerman gagal Kurang bisa Nkantisipasi Bahkan imigran Turgi Jadi belajar banyak Eropa itu Pada Indonesia Kita akan sambung ini Di sekuen berikut Nanti Pemirsa jangan kemana-mana Spesial Dialog akan kembali Sesaat lagi Terima kasih telah menonton